Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alicard Bros Nah, kali ini gue akan bahas sedikit dengan knuckle boost ya teman-teman Karena kemarin itu gue sudah bikin videonya yang pertama Kalian bisa lihat video yang pertamanya di yang thumbnailnya seperti ini ya teman-teman Nah, di video itu ya gue tampaknya salah build ya teman-teman Salah build statusnya Nah, jadinya damage-nya nggak bisa maksimal Mungkin gue akan kasih perbandingan buat kalian ya Untuk yang kali ini teman-teman Nah, mungkin karena gue juga mendapatkan banyak upgrade ya Jadi mungkin akan berbeda damage-nya saat ini Dan berbedanya mungkin sangat signifikan Karena level gue juga sudah meningkat sampai 105 ya teman-teman disini Nah, gue disini akan bahas bagaimana sih build yang terbaik ya untuk saat ini teman-teman Jadi, jika kalian lihat disini ya untuk tempat gue Ya, mulutnya gue lepas karena gue kasih ketuyul ya teman-teman sama topengnya Jadi disini gue akan pakai yang ada aja teman-teman Jadi seperti ini ya Ya, kalian bisa lihat di video sebelumnya juga Apa aja ya perbedaannya Disini rosari masih belum gue ganti Karena uangnya gue fokus ke weapon ya teman-teman Disini gue masih punya weapon plus 10 juga Doom X Gue akan beralih ke Doom X dari Heartbreaker Nah, kenapa kalau gue pakai Heartbreaker kan banyak yang tanya Karena disini dia memiliki base attack yang tinggi teman-teman Jadi, ya sangat membantu gue dalam mencari uang gitu ya teman-teman Nah, ini sudah dalam peralihan ke Doom X ya Ya, doakan saja semoga cepat slot teman-teman Jadi nanti bisa gue naikin tier juga untuk meningkatkan damage arm cannon Nanti gue akan bahas juga Nah, disini gue pakai item gacha 2 biji ya teman-teman Frost Mascurate Max ya Dan juga Gutswing Nanti gue akan kasih perbandingan juga ketika gue nggak pakai keduanya Nah, gue kali ini build maksimalnya ketika kalian memiliki 2 item ini ya teman-teman Dari disini kalian bisa lihat ya Disini kalian bisa lihat bahwa Kalau kalian menggunakan Frost Mascurate ya Max Nah, ini kalian bisa mendapatkan 30 attack dan juga 3% attack Nah, lalu ketika jumlah STR, EG, FIT, IN, DEX, atau LUK Kalian mencapai 99 dan Ini terpaut kelipatannya teman-teman ya Jadi misalnya STR, EG, FIT kalian 99 Itu bisa Jadi gue disini kan statusnya kalian bisa lihat Ya, ini status yang masih belum fix ya teman-teman Masih ada sisa pointnya, attribute pointnya Jadi disini kalian bisa lihat ada STR, ada DEX, DEX full karena apa? Karena build ini adalah terpengaruh dari DEX teman-teman Jadi knuckle boost itu, limitnya itu terpengaruh dari DEX ya Jadi ini harus tinggi banget Nah, STR ini juga tinggi Juga mempengaruhi karena kan meningkatkan attack ya teman-teman Jadi STR itu meningkatkan attack Nah, disini kan kalian Masih ada sisa attribute point Nah, kalian pasti bingung Mau kalian masukin LUK atau STR ya Jika kalian mengejar 99 Kalian bisa masukin LUK Karena LUK juga ada RUN juga Ya, itu adalah LUK SWITCH teman-teman Jadi kalau kalian meningkatkan LUKnya 99 Kemungkinan ya Jadi kan tambah 52 Nanti kemungkinan kamu akan mendapatkan Ya, bukan kemungkinan nih Sudah pasti kamu akan mendapatkan attack 10 dan attack 1% ya Ya, maksimumnya 6 kan ini ada 6 status Jadi ini Stuck ya teman-teman Jadi kalian akan mendapatkan 3 Jadi 60 attack dan 6% attack Nah, disini kalian bisa ada tangguhan Perlawanannya Yaitu adalah Gutswing teman-teman Jadi kalian bisa lihat disini Gutswing ya Ketika kalian mencapai STR atau DEX 200 Kalian itu akan mendapatkan 30 attack dan 1% attack Itu lebih 20 attack daripada Frostmaskurate Max ya teman-teman Tapi disini gue akan kasih kalian perhitungan Karena ada LUK SWITCH ya Jadi Karena ada LUK SWITCH Gue kasih lihat dulu ya teman-teman Jadi kalian gak bingung Karena ada LUK SWITCH Disini ada LUK SWITCH Disini ada LUK SWITCH ya 1 LUK itu akan menambahkan sekian attack ya teman-teman Jadi disini gue nyalain 1, 2, 3, 4 Kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4 Ya cuma 4 aja Karena yang satunya disini Itu membutuhkan 62 Dan Satu lagi disini Jadi gue disini Meningkatkan satu attack itu Sekitar 1, 2 Attack ya teman-teman Nah itu banyak banget Karena nanti juga ada beberapa LUK SWITCH lain Seperti disini ya Ada LUK SWITCH baru ya Nah disini juga ada LUK SWITCH Ya gue gak apal sih ada berapa Cuma itu ada beberapa ya teman-teman Jadi kalian harus tingkatkan juga Nah karena gue disini Pada LUK SWITCH ya teman-teman Jadi gue akan Kasih kalian pertimbangan Apakah kalian itu meningkatkan STR Atau kalian meningkatkan LUK kalian ya Karena disini posisi gue ya Kalian bisa lihat Kalau saya Ningkatkan STR nya 200 Aku gak bisa Ningkatkan LUK nya sampai 99 Teman-teman Jadi harus pilih salah satu ya Jadi disini gue akan kasih lihat Kalian dulu ya Dembegnya Oke disini gue pakai Loud exclamation teman-teman Lalu gue pakai Overtrust ya Aduh salah Lalu weapon perfection Kita akan menyerang dummy ya teman-teman Dan demiknya adalah 151 ya Ini dia ngeluarin 151 ribu ya teman-teman disini Demiknya Kalian bisa lihat ya Ini gue ada buff Ini ya Ini ya Gain on boss 15% Ya ini mungkin akan berpengaruh juga Nah kalian bisa lihat disini Demiknya Nah gue akan dikandungin STR dah lebih dulu ya teman-teman Oke disini gue mencapai 200 STR Attack gue sampai segini ya teman-teman Nah ini akan meningkatkan Nah ini akan meningkatkan damage 4 ribuan ya 4 ribu sekian Dari 151 ribu Sampai 155 ribu Sampai hampir 156 ya Nah demiknya segitu Ini udah full buff ya teman-teman Jadi gue akan cek lagi Oke Nah demiknya segini ya teman-teman Itu kalau gue tingkatin tadi STR nya ya Jadi ini kan akan membuka ini ya teman-teman Tambah 30 dan 1% Nah Nah disini gue akan ganti ke look ya teman-teman Gue udah reset disini ya Kita jadi 4 ribu lagi Disini gue akan ingkatin look nya ya teman-teman Jadi kalian bisa lihat disini ya perbedaannya Oke disini gue masih kurang Tadi gue juga kurang Jadi gue harus beli kartu Jadi gue ini Boleh beli kartu tadi Untuk meningkatin Look nya ya teman-teman Disini gue ada look B Gak apa-apa ini demi Experience ya teman-teman Jadi pengalaman itu lebih penting ya Jadi Sini bisa dicari Tapi pengalaman itu sangat penting ya teman-teman Jadi bayar harga Nah kita akan melihat ya demiknya Nah hampir sama teman-teman Jadi disini Ini kan udah aktif ya Udah aktif Dan gue masih pake buff ini ya teman-teman Luck tambah 10 Karena emang atribut gue belum mencukupi Atribut point nya Jadi gue harus Ningkatin level lagi Untuk itu Tapi karena disini gue Ya Belum bisa Naikin level dengan cepat Maka gue pake Cara dengan memasukkan kartu Teman-teman Jadi sebenarnya itu hampir sama Kalau kalian misalnya Mau meningkatin Luck Atau meningkatin STR Teman-teman Tapi kalau pesaran gue Ningkatin STR aja Lebih untung ya Kalau dilihat dari sini Karena Ya Demiknya ini Hampir sama Tapi Kalian bisa lihat Masih kalah ya teman-teman Masih kalah 100 damage ya 100 point Tuh kalian bisa lihat Ya Mungkin kalau misalnya Nanti gue pake Run-run nya lagi ya Itu pasti akan lebih bagus Tapi karena disini Gold medal gue juga belum bisa Belum cukupi Ya Makanya gue meningkatin Seadanya aja Saat ini Jadi saya langsung sajikan ke kalian ya Teman-teman Jadi disini attack nya memang Lebih kecil Karena Ya Atribut nya Luck nya kan cuma Lebih kecil juga Sedangkan STR Di atas 200 Itu ningkatin attack nya Gila-gilaan juga Teman-teman Jadi ya Ini adalah pertimbangan kalian Ya Nah sekarang gue akan Kasih lihat kalian Dari sini kan Sudah terlihat ya Kalau besar yang STR Untuk sementara ini ya Teman-teman Jadi kalian bisa dapat Bayangan Oke disini gue akan Reset Dan gue akan Tes ke monster ya Ke Juno Kita akan habisi semua monster di Juno Teman-teman Oke langsung aja ya Oke teman-teman Gue udah sampai di border Checkpoint Disini gue akan Coba habisi semuanya Dengan menggunakan Skill Knuckle Boost ya Apakah Karakter gue ini kuat Karena disini gue menggunakan Yang namanya Agen non-boss 15% Ini udah malem banget Udah larut ya Udah jam 1 Jadi gue Nggak bisa nunggu ini Kalau nunggu ini Nanti keburu jam 3 Teman-teman Nanti ikutan Buka ya Eh ikutan sahur ya Jadi gue disini akan Langsung aja Menyerang ya Musuh pertama yang gue hadapi Kali ini adalah Highline Parasite teman-teman Jadi disini gue Udah Satu hit ya Oh belum Masih 2 hit Ya teman-teman Oke Karena disini gue Memakai kartu Ya Kalian bisa lihat Gue memakai kartu Mino Jadi gue disini Akan pindah ke Mandragora ya Teman-teman Oke Gue masih pakai Heartbreaker juga Karena Heartbreaker juga Attacknya tinggi Oke disini gue Udah ganti Jadi gue disini Pakai Highline Parasite Ini mudah banget ya Ngalainnya Dan ini gue Belum elemen juga Ya Ini udah elemen Oh ini kan Belum kan Jadi disini Gue tanpa elemen itu Sebenarnya udah mati Tapi kalau pakai elemen Ya jauh lebih mati Gitu ya teman-teman Jadi 326.000 Jadi Tadi Walaupun gue pakai Mino Pakai elemen itu Sudah pasti mati ya Teman-teman disini Nah ini udah Beres ya Nah Sekarang gue akan Pindah ke monster lainnya Ya teman-teman Oke Apakah Build ini Bisa membunuh Semua monster yang ada Di Juno Kita lihat ya Nah ini adalah Harpy teman-teman Gue akan bunuh Harpy Jelas bisa ya teman-teman Karena gue disini Pakai Mandragora Dan juga ada elemen Tanahnya Jadi Divanya gede Gak masalah ya Dia ingin juga masuk tinggi Oke berikutnya adalah Geograpper ya teman-teman Jadi tadi kan Gue memakai kartu Ini ya Kalian bisa lihat Mandragora ya Itu akan menambahkan Elemen Wind ya Demi ke elemen wind Monster Nah Kali ini Mandragora Gue juga perlu kartu Yaitu adalah Ini Man blood ya teman-teman Jadi gue pakai satu aja Dan tadi karena elemen gue tanah Gue akan ganti ke api Nah disini kalian pasti Bisa lihat Geograpper ya Nah Ini disini kalian Kalau ngelawan geograpper Ini enak banget teman-teman Jadi langsung mati juga Karena gue disini Menggunakan kartu Man blood ya Itu menambahkan damage ke Mosoh earth ya Teman-teman disini Karena geograpper Duk juga earth Kebetulan Oke teman-teman Berikutnya adalah Marmut ya Atau Martin ya Teman-teman Disini marmut ini Juga elemennya tanah Jadi kalian bisa Menggunakan Kartu man blood juga Disini Untuk ngelawan mereka ya Teman-teman Dan damage nya juga tinggi Karena gue menggunakan Elemen api Untuk ngelawan mereka ya Jika kalian menggunakan Doom X Mungkin kalian juga Bisa hunting Dengan lebih mudah lagi Tanpa main blood pun Gue rasa udah mati Ini ya teman-teman Nah Karena Marmut udah bisa Dan disini Kalian bisa lihat ya Hampir semua monsternya Di Juno Field Udah mati Teman-teman Ya Satu Dua Tiga Udah mati Empat Ya Gue akan pindah ke Magma Dungeon ya Teman-teman Jadi gue Nanti akan ngelawan Empat monster lainnya Ya Ada ini Dewi Ruchi Ada Fire Elf Fire Fledging Dan juga Fairy Main Nah kita langsung aja Kesana Oke teman-teman Kita udah ada di Magma Dungeon ya Disini gue Hampir semuanya Bisa mengalahin Kecuali Fairy Dewi Ruchi Teman-teman Karena Fairy Dewi Ruchi Itu adalah Demon ya Dan juga Dia Berelemen Shadow Jadi Gue gak punya Elemen yang Bagus Dan kartu yang Bagus Untuk ngelawan Fairy Dewi Ruchi Dan mereka ini adalah Small Jadi ini adalah Karakter yang Menjengkelkan Karena disini Gue juga gak punya Desert Wolf Teman-teman Jadi ini adalah Karakter yang Menjengkelkan Gue pake Ultraman Card Juga belum bisa mati Teman-teman Jadi disini Gue Ada Ultraman Card ya Bisa kalian Ganti Ini Bisa kalian liat ya Kita ngelawan Dewi Ruchi Ya Fairy Dewi Ruchi Ini juga Monsoh yang Menjengkelkan Teman-teman Nah Belum bisa Membunuh Kalian kalau misalnya Mau membunuh Itu mudah sebenernya Kalian bisa pake Desert Wolf Card Tapi disini Gue belum punya Posisinya Kalau kalian misalnya Pake itu Itu saya yakin 100% pasti langsung mati Teman-teman Sayangnya Gue gak punya ya Jadi sebenernya Card Boost gue Ini sebenernya Buildnya udah bisa Membunuh semua Karena Kartunya kurang Makanya Gue gak bisa Membunuh Nah Gue akan Membunuh sisanya Teman-teman Kita akan coba ya Kita disini Akan lawan Fire Fledging Oke Disini gue udah Pake Damage to Water Dan juga Fadon 2 BG Teman-teman Dan disini Damagenya 327 Jadi kalian bisa Hunting Burung api ini Juga ya Teman-teman Untuk Yang musuh Di Magma Dungeon Ini Nah Sebelum gue Ngelawan Fire Emain Gue akan Pindah ke Lantai 2 Dulu Karena disana Ada musuh Api juga Jadi kalian bisa Tunggu ya Teman-teman Kita akan Ngelawan Fire Elf ya Nah Fire Elf juga Langsung Tumbang ya Teman-teman Dalam 1 kali Serangan aja Disini Nah Kalian bisa Lihat ya Jadi kalian tinggal Cari spot aja Yang bagus Teman-teman Kalian bisa Cari spot yang Bagus Yang Respon Respon Timenya Cepet Nah Untuk Sekarang Gue akan Ngasih kalian Lihat Untuk melawan Kuda ini ya Teman-teman Jadi untuk Kuda ini Kalian Memerlukan Kartu Ya Ini adalah Undead ya Teman-teman Jadi Kalian Mau gak mau Kalian harus Pakai Minorus 2 biji Untuk Menambahkan Serangan Kalian Karena Ya Mereka adalah Undead Dan undead itu Kalah dengan api Teman-teman Kalian harus Pakai api Juga Nah Kalau misalnya Pakai Doom X Pasti Langsung Mati Teman-teman Gue Yakin 100% Ya Karena Ya Mereka juga Kalah dengan Api Kita lawan ya Ferryman nya Dan Langsung Mati ya Teman-teman Ya Kira-kira Gini dulu Teman-teman Jadi 8 monster Di Juno Gue Sudah berhasil Mengalahin 7-7 nya Eh 7 deh Antara 8 nya Ya Teman-teman Karena Yang satu Gue gak punya Kartunya Ini kebetulan Ya Yaitu adalah Desert Wolf Dan juga Cukup mahal Oke Nah Jika kalian suka Like video ini Share Keteman-teman kalian Nyalakan loncengnya Kalau belum Nyalakan loncengnya Ya Sekian dulu Nanti gue akan Bahas Bahasan RO lainnya Di video lainnya Sampai jumpa lagi Dadah Sampai jumpa lagi